Pengadilan Negeri Surabaya menunda semua agenda persidangan selama 2 pekan. Hal ini karena ada seorang hakim dan juru sitam meninggal dunia mendadak. Langkah ini diambil sebagai antisipasi sebab sebelumnya seorang panitera pengganti di lembaga tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Dari data kantor Humas Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, selama 2 minggu ke depan mulai 15 Juni sampai 28 Juni 2020, lembaga peradilan tersebut menunda semua agenda persidangan, baik perkara perdata maupun pidana, kecuali kasus pidana yang penahanannya tidak dapat diperpanjang. Penundaan persidangan ini dikarenakan ada seorang hakim berinisial EAS dan jurusita SR meninggal dunia secara mendadak beberapa hari lalu. Meskipun belum diketahui mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Selain itu, langkah penundaan persidangan ini diambil sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Sebab sebelumnya seorang panitera pengganti terkonfirmasi positif COVID-19. Karena ada salah satu panitera pengganti kita yang positif, terpapar, walaupun sudah dilakukan rapid test hasilnya non-reaktif, namun belakangan dia diketahui sudah positif melalui swab. Maka atas dasar itu, sifat tindakan yang dilakukan oleh pengadilan hari ini adalah sifatnya preventif, antisipatif, sesuai dengan perintah ataupun arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sehingga kami menunda, bukan meniadakan, menunda dua minggu ke depan semua pelayanan yang selama ini berjalan di pengadilan. Mohon pengertian dari masyarakat dan awak media bahwa penundaan ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah atau area pengadilan negeri Surabaya. Sementara itu, sederet kebijakan diterapkan pengadilan negeri Surabaya. Di antaranya, setiap orang dilarang atau dibatasi untuk masuk ke area pengadilan dalam waktu 14 hari ke depan. Begitu pula, untuk awak media juga dibatasi jumlahnya untuk peliputan di area pengadilan selama dua minggu mendatang. Selain itu, pelayanan publik terbatas tetap dilakukan di bagian depan pintu masuk. Bahkan, seluruh pegawai pengadilan menerapkan bekerja dari rumah. Tak hanya itu, Hakim Panitera, pengganti, jurusita, serta aparatur pengadilan bekerja secara bergantian.